oke selamat datang kembali selamat datang kembali selamat datang kembali saya akan mereview yang kemarin sempat tak review tapi belum selesai sekarang ini sudah selesai motornya ya mulai dari mesin, body, cat, tanky terus kabel body, chrome semua ini ya? banyak dengan motor penampakan seperti ini ya sebelumnya wing ya seperti ini ya langsung menjadi seperti wing seperti itu kurang lebih seperti itu dan kita akan mereview detailnya dan mereview sebagian harga spare bagnya biar kalian yang tanya-tanya biasanya mas, budget berapa? budget berapa? itu bisa terjawab di video ini ya oke kita langsung aja ke Sinemati kesempat dan selamat menikmati oke bosku, sebelumnya saya akan kasih informasi bahwa yang mau naik tarangka mulai dari 0 atau bangun CB mulai dari 0 kalian bisa whatsapp, link di deskripsi atau langsung DM Instagram Satria WPR, jika project oke, kita lanjut ke seperti biasanya yaitu terutama bagian rangka rangka, ini dulu rangkanya pakai rangka K5 nah, cuma depannya ini dilesep ya, sepertinya habis nubruk tank terus dilesep, terus kita sudut ulang jadi ini rangkanya sudut ulang ya bosku ya manut K2, oke kita review basic rangka K5 oke, kita review tahatanahnya dan ini rangkanya kok bisa berwarna teyeng-teyeng dop gini, ini caranya gampang, kalian hilangkan saja semua catnya, pakai remover atau kalau kalian terlihat pakai gerenda kawat itu yang bunter-bunter kalau kayak jemput itu ya, oke, sampai bersih sampai rangkanya terlihat putih lalu kalian lap sampai bersih sampai debu-debunya nggak ada terus kalian beli cat pilok-pilok samurai warna pernis dop langsung kalian semprot di saran 1,5 botolan itu agar rangka kalian seperti ini ya putih-putih teyeng ya, ini lah boys apa yang kalian lihat? apa yang kalian lihat? apa yang kalian lihat? ya, yang kalian lihat oke, lanjut ke bagian seperti biasanya itu, depan atas awalnya ini skoknya pakai depan tiger lalu kena kompor ya, beginilah memakai skok depan ninja rr oke, lanjut ke bagian depan atas kanan pakai ksr, kiri pakai fiction original terus stang menggunakan tipe low pakai die, replika ya terus kita lanjut ke bagian handspat ini pakai ninja ninja dildo ya ini ya ini kalau kalian punya pacar ya disini suruh apa ini? gotri oke bercanda ya bosku ya lanjut ke bagian jalu ini pakai jalu apa namanya ini? tuner ya tuner terus lanjut ke bagian master rim ini master tim bawaan motornya master rim pakai ini jadi bawa sendiri ya kayak gini-gini bawa sendiri master rim pakai r25 original enak ya kalau original r25 ini terus yang kiri juga pakai r25 enteng juga kopling nya terus kita lanjut ke bagian speedometer speedometer menggunakan replika dari KTM kita review ini untuk rating-rating indikator ini nyala semua ya bosku ya terus lampu-lampu juga nyala nah oke terus untuk kemarin banyak yang tanya mas cara memasang apa namanya ini pangkorn speedo CNC ini gimana? wah caranya kalian mudah di te linja ini pasti disini ada bautnya di bawah ini selet kalian kasih beli plat gini ya plat gini ya terus sekitar 4 cm terus dibor terus ya ini mungkin yang terlihat ini loh oke 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 paham kan? kita review lebih jelasnya lagi biar kalian paham selet untuk yang pengen kontaknya di atas ini ada biasanya apa namanya pangkornya ini ada mencungulnya gini ini kalian potong ini dipotong jadi untuk space kontaknya ini lebih banyak dan kontaknya bisa masuk oke terus kita lanjut ke bagian barok lampu ini pakai CB125 yang press yang replika ya bosku ya untuk harganya sendiri ini disaran kalau yang gak ada kodenya disaran 200an kalau yang gak ada kodenya CB100 eh HM24M itu sekitaran 350 ya terus kita lanjut ke bagian lampu kemarin juga banyak yang tanya lampunya ini loh kok miring coba hahaha oh ini belum terapeti ya bosku ya sorry sorry ini lampunya pakai bilet by Kiki Pratama biletnya ini 1,8 in ya 1,8 in ini harganya murah ini paling 100 sih lebih lebih 1 juta hahaha pokok gak sampai 1 juta ini loh untuk nyalanya sendiri eh kita review pas besok test rate ke promo oke terus kita lanjut ke bagian kupingan lampu ini pakai eh eh repro K5 stainless kita lanjut ke bagian skok depannya skok depannya skok depan sendiri ini gunakan ninja RR untuk harganya sendiri sekarang hampir 3 juta berhubung ini kemarin beli di temen sudah chrome ini dapatnya murah gak sampai 3 juta ini terus eh untuk slaver depannya ini pakai R15 kita review slaver depannya warna merah asli original dan eh kalau kalian yang bingung pangkau nya kalian bisa beli di shopee ya ada pangkau nya itu di shopee ada buat PNP slaver R15 ke skok ninja ninja R sama RR itu sama aja pangkau nya kalian bisa beli di shopee harganya murah gak sampai 100 ribu 25 ribu aja mas enggak cuk enggak cuk enggak cuk terus lanjut ke bagian eh si si kasetnya muni lanjut ke bagian master rim master rim sendiri ini bawaan motornya jadi bawa sendiri eh yuk kaliper 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 ini gak tahu pakai apa terus lanjut ke bagian piringan juga ini piringan variasi diameternya 300mm oke lanjut kita ke bagian velg-velg kaki-kaki ini bawaan motornya velgnya ini pakai Verozy tipe yang copy rcb itu ya terus untuk banyak depan belakang ini pakai pilot ukuran 980mm semua depan belakang kita review oke lanjut ke bagian tanky tanky ini juga bawa sendiri cuman eh jasa ngecatnya aja disini cat model eh cat ori ya bosku ya kita review cat-catannya ini emblemnya belum terpasang karena tadi belum sempet beli eh celasi walak-walak yang warna hijau oke kita review ya oke kita lanjut ke bagian eh yang belakang yang belakang slide bor belakang ini barusan di chrome jadi yang di chrome itu slide bor arm tutup tromol jagang terus padok lampu kemarin slide bor belakangnya ini menggunakan press nganjuk yang lama nah kita review press nganjuk yang lama nah belakang ada las-lasannya ya bosku ya ini jadi ini sebelum di chrome ada proses penutupan apa yang ada nih di las kuningan terus dihaluskan biar nggak terlihat eh garis-garisannya sambungannya maksudnya oke kita lanjut ke bagian eh ini pakai stainless bagiannya pakai stainless kok belakang masih menggunakan T-Ref original namun motornya terlihat jejek nggak deprok ya bosku ya oke lanjut untuk stop lamp belakang ini pakai V80 eh pangkongnya pakai V80 stop lampnya pakai BSA yang model LED ya model terbaru oke kita lanjut ke bagian push tab belakang push tab belakang gunakan Repro ini ya CBR CBR piro ini 6 seconds ya 6 seconds ya yes pokoknya Repro nggak ori ini bosku ya oke kita lanjut ke bagian kenal pot kenal pot sendiri pakai Altan Egos original baru eh ini request spek standart tigger karena mesinnya ini baru dapat motornya standart tigger jadi lehernya kita aplikasikan pakai leher ukuran 32 35 kedua 35 oke pire 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 premium anti lawyer klub oke lanjut ke bagian eh mesin ya bosku ya ini mesin kemarin eh dari orangnya sendiri mesin standart t-ref terus minta di pasang oil cooler satria f-u kita review pasangan oil cooler satria f-u bukan satria wpr ya satria f-u oke ya beginilah oke terus karburator ini karburator masih pinjem jam karena orangnya memintanya pakai karbur standart tigger dan tadi mau tak pasang karbur standart tigger tapi ada kendala di sling gas sling gas ini tadi belum tak belikan karena sling gas pakai eh kabel gasnya ini pakai ninja kalau diganti sling gasnya aja gak bisa karena di tengah ini ada kotaan kayaknya bang jadi kita belok besok beli kabel gas sama sling gasnya biar kalau ke karbur standart tigger itu nyampe ya karena butuhnya kalau karbur standart tigger itu slingnya harus agak panjang nanti ditambahin ok kita lanjut tadi ini karbur pinjem ya jadi gak usah di review tapi di review aja ini pakai PE 28 terus untuk spek motornya sendiri mesinnya ini pakai standart t-ref bandul t-ref transmisi t-ref blok t-ref cop t-ref noken masih setandart t-ref terus open ya cat-cat calter kemarin juga ngecat calter ini minusnya bautnya belum di perbaru ya harusnya ini pakai standart t-ref yang biasa cuman kemarin eh orangnya request mas pakai ini aja dulu semen tahun oke dilayani oke lanjut ke bagian bel bel ini pakai repro uhul repro kita nyala eh kita nyala kita review suara belnya maen lah 11-12 dengan originernya dan kita selanjutnya pengen eh apa namanya eh cekson ya enak cekson ini ordernya fungsi ya tuh mati ini engine stopnya bosku tasioner pengen pengennya halus masuk bosku ya ini kita pilih 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 sepulsi 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 lagi tuh dipilih pilih 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 oke cukup sekian review singkat kali ini semoga kamu inspirasi buat yang pengen bangun CB mulai dari nol bengong-bengong dimana kalian bisa langsung kesini aja oke di CBJK Project salam cukrua